Media sosial Thailand kini sedang diramaikan dengan sebuah kisah inspiratif perjuangan hidup seorang pengemudi taksi yang tetap bekerja meskipun ia sedang sakit parah. Kisah ini diunggah oleh Nong Nying Chai Bamrung di akun Facebooknya pada tanggal 26 Agustus lalu dan saat berita ini ditulis, kisahnya sudah dibagikan lebih dari 77 ribu kali saat berita ini ditulis. Menurut laporan dari outlet berita Thailand, TNA, paman supir taksi ini bernama Sumed Singhpun. Kisah dimulai berawal ketika Nong Nying naik taksi milik Sumed. Awalnya ia sempat kesal karena Sumed mengemudi sangat lambat. Hingga akhirnya Sumed meminta tolong pada Nong Nying untuk mengecek apakah tabung oksigen di belakang kursinya ada gelembung pada tabungnya. Setelah itu, Nong Nying mengecek, ia pun bertanya pada Sumed mengenai kondisi kesehatannya. Sumed mengaku ia menderita banyak penyakit mulai dari kondisi mata yang tidak baik dan gagal ginjal. Ia harus menjalani dialisis bahkan ketika ia mengemudi, juga karena edema paru. Sumed harus membawa tabung oksigen bersamanya. Dan menurut temuan dari para netizen, Sumed juga menderita diabetes. Kakinya bengkak dan mengalami deformasi. Selain itu, beberapa jari kakinya juga sudah diamputasi. Kepada Nong Nying, Sumed bercerita bahwa kini ia tinggal seorang diri di sebuah kamar sewaan. Pemerintah memang memberikan ia bantuan sebesar 800 Thailand Bet atau sebesar 376 ribu tiap bulannya. Tapi bantuan itu tidak memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain. Jadi ia menyewa sebuah taksi supaya ia bisa mencari nafkah. Diketahui dari laporan TNA, Sumed juga tidak akan mengemudi jika ia tidak merasa sehat. Sumed memang selalu menyetir dengan perlahan. Apabila ia merasa tidak enak badan saat menyetir, ia akan meminta izin kepada penumpangnya untuk mengizinkannya berhenti sesaat dan beristirahat. Menurut laporan dari stasiun TV setempat, Sumed sebenarnya memiliki seorang putra yang berusia 18 tahun. Namun putranya juga berpenghasilan rendah, jadi ia hanya mampu mengiringkan sedikit uangnya kepada ayahnya setiap bulan. Ditambah lagi, Sumed telah menjual ponselnya jadi putranya tidak bisa menghubunginya. Karena edema paru, Sumed tidak bisa tidur berbaring karena ia mengalami sesak nafas dalam tidurnya. Jadi ia tidur sambil duduk, tapi ia juga tidak bisa duduk lama karena kakinya akan bengkak. Setelah unggahan Nungin viral, banyak orang yang datang untuk membantu Sumed terutama dalam bentuk dana. Donasi pun dibuka dan telah mengumpulkan sebanyak 1.189.487 Thailand Bank, atau sekitar 550 juta. Sumed berkata bahwa uang donasi itu akan ia gunakan untuk membeli rumah kecil dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, biaya kesehatan juga telah dipenuhi. Banyak orang juga yang sudah menyarankan kepada Sumed untuk berhenti bekerja sebagai supir taksi. Ia sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah berdonasi untuknya, dan ia akan mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan kondisinya. Semoga setelah ini, Sumed bisa hidup dengan tenang. Terima kasih telah menonton!